Sebuah tangkapan layar status seseorang berisi foto barang bukti baju bekas impor yang viral di media sosial menjadi perhatian kepolisian. Kepitumas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yuda Wisnu Andiko mengatakan, akan mencari orang yang mengunggah hingga menyebarkan isu tersebut. Foto yang diunggah merupakan barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers pada Jumat 24 Maret lalu. Gendati demikian, narasi tersebut tak dapat dipertanggungjawabkan. Polda Metro Jaya memastikan penanganan barang bukti baju thrifting diproses sesuai dengan prosedur dan menegaskan barang bukti tersebut tak dijadikan hadiah lebaran oleh para oknum anggota Polri. Hal tersebut disampaikan Kepitumas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yuda Wisnu Andiko. Setelah viralnya tangkapan layar yang menyebutkan bahwa anggota Ditres Grimsus akan membagikan baju lebaran. Selain itu, Truno Yuda juga mengimbau agar tak mudah percaya dengan unggahan tersebut. Gendati demikian, Truno Yuda menegaskan pihaknya tetap akan melakukan penyelidikan buntut viralnya informasi yang mengandung opini negatif tersebut. Lebih lanjut, Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menjalankan proses penanganan perkara sesuai dengan Standar Operasional Porsodur atau SOP dan Undang-Undang yang berlaku. Rekan-rekan peristiwa ini berkembang dengan adanya satu akun yang tentu kita harus bijak ya, kita melihat siapa yang menyebarkan. Apabila fake akun tentu tidak akan menunjukkan identitasnya secara asli. Bukan berarti informasinya tidak asli, bisa saja. Tetapi kan butuh kebijakan untuk menelaah kembali apakah ini hoax ataukah fakta. Kemudian dikembangkan. Ketika dikembangkan, oh gini bergulungnya. Tentu dalam nanti penyidik, dalam melakukan langkah-langkah proses penyidikan, alat bukti barang bukti, barang bukti itu ada direkturat tersendiri yang dikelola oleh direkturat tahanan dan barang bukti biar tahti, bukan oleh penyidik. Tentu pengamanannya bisa kita lihat bersama-sama ada di direkturat tahti. Jadi saya yakinkan, saya kegaskan, tidak ada barang bukti sekecil apapun keluar dari ini yang dilakukan penyidikan atau penyitaan oleh penyidik. Semuanya tertata secara prosedural, profesional, dan proporsional. Dan alat bukti atau barang bukti ini juga ya, barang bukti maksud kami, barang bukti ini juga pada konteksnya kan untuk digunakan proses pembuktian. Banyak rekan-rekan media menanyakan bagaimana dengan proses selanjutnya, apakah ada pengusnah dan lainnya tentu harus berkolaboratif dengan kementerian ataupun dinas perdagangan dan stakeholder lainnya dalam hal itu, termasuk jaksa penyidik umum. Tentunya perkembangannya akan disampaikan kepada rekan-rekan. Namun, tapi sekalian ini menghimbau, jangan sampai ini sudah berkembang, menjadi suatu opini, ini eranya post-truth kita sama-sama menjaga ya, di mana tidak lagi kebenaran, tapi yang dilihat adalah banyaknya suara kemudian menjadi pembenaran. Ini perlu diantisipasi untuk menjaga kondisivitas, dan kemudian juga untuk menjaga profesionalitas penyidik dalam hal melakukan ini. Kami terima kasih dapat masukkan.